Ketentuan di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa berdasarkan jumlah penduduk yang terdapat dalam daftar mili tetap Kapil umur paten tropos itu masuk dalam 10% syarat dukungan minimal Atau 1894 atau 17894 Nah inilah syarat dukungan minimal yang mesti disiapkan oleh alam persoalan yang akan maju Nah ini jumlah syarat dukungan Tapi mesti juga ada matan Mesti tersebar di lebih dari 50% Nah kalau kita 23 jamatan artinya ada 12 jamatan Minimal itu tersebar di 12 jamatan yang ada di Guadung Kaposulu Itu terkait dengan calon persoarangan Kemudian yang selanjutnya yang ketiga Terkait dengan di tanggal 1 November 2019 ini kami mengeluarkan dua pengumuman Pertama itu pengumuman terkait dengan pemantau Pendapatan pemantau pilihan lembaga sumpe atau budget pendapat Dan dengan penghitungan cepat Yang kuatir-kuatir nomor-kuatir nomor suluh tahun 2020 Nah mulai hari ini Sudah kami mendekat dan sudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!